Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kepada diri kita jika kita selalu mengingat kepada Allah atau berzikir kepada Allah insyaAllah hati pun akan menjadi tenang jadi tidak usah jauh-jauh kemana-mana untuk mencari ketenangan cukup memejamkan mata dan berzikir kepada Allah insyaAllah dengan wasilah zikir itu yang kita baca di dalam hati insyaAllah Allah akan berikan ketenangan dan ketentraman di hati kita lantas tidak bisa kita berzikir dengan seenaknya di dalam agama kita yaitu agama Islam semua aspek ibadah pasti ada aturan dan peraturannya tidak terkecuali dalam hal ini yaitu dalam hal berzikir jika kita lebih khusuk ingin betul-betul mendapatkan ketenangan dari apa yang kita ucapkan dari zikir tersebut maka lebih utamanya disertai dengan adab-adabnya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas yaitu tentang adab-adab berzikir apa saja adab-adab berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selalu mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati kita yang pertama adab kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak mengerjakan zikir yang sunnah sedangkan amalan yang wajib belum kita kerjakan jadi yang pertama adalah dahulukan dulu yang wajib baru melakukan yang sunnah itu adab kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita melakukan zikir rutin mendawamkan zikir apapun bacaannya apapun kalimat yang kita ucapkan dari zikir tersebut walaupun itu sangat baik itu kalimat-kalimat toibah tetapi kalau perkara amalan wajibnya dikebelakangkan maka itu adalah hal yang keliru yang kita lakukan oleh karena itu dahulukan dulu perkara yang wajib setelah itu baru kita mengamalkan yang sunnah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang wajib pada hakikatnya tetapi ada yang lebih wajib daripada itu yaitu menjalankan-menjalankan kefarduan-kefarduan yang sifatnya lebih wajib daripada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala amalan wajib itu seperti menuntut ilmu menunaikan khodok sholat kita punya hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin mengkhodok puasa dan lain sebagainya maka dahulukan dulu itu sebelum kita mengamalkan zikir-zikir yang sunnah lainnya maka dahulukan itu tuntutlah ilmu khodoklah bayarlah sholatmu yang kita tinggalkan kerjakanlah khodoklah bayarlah puasa yang mungkin pernah kita tinggalkan dahulukan hal-hal yang wajib seperti itu sebelum kita mengerjakan perkara yang sunnah karena ada kalima yang mengatakan al-fardu abdollu minan nafli bahwa amalan fardu itu lebih utama daripada amalan sunnah maka dari itu dahulukan dulu yang fardu baru melaksanakan yang sunnah zikir ini dianggap sunnah maka dahulukanlah yang wajib setelah yang wajib kita kerjakan barulah kita mengerjakan yang sunnah itu adab kita berzikir yang pertama adab kita berzikir kepada Allah yang pertama adalah jangan mendahulukan amalan yang sunnah sedangkan amalan yang wajib belum dikerjakan dan selanjutnya yang kedua adab kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu jangan mengubah lafaz lafaz zikir atau mengganti hurufnya jadi ini adab yang kedua adalah jangan sekali-kali kita mengubah lafaz-lafaz zikir atau menambah-nambah lafaz-lafaz zikir bahkan mengganti jangan sampai yang sudah masyhur kalimat zikir itu jangan sampai kita ubah contoh sederhananya seperti yang kita bacakan zikir-zikir setelah sholat maktubah yaitu sholat lima waktu bahwa di dalamnya ada zikir-zikir seperti subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar la ilaha illallah dan lain sebagainya itu sudah tetap pembacaannya seperti itu jangan sekali-kali kita mengganti lafaznya dan mengubah hurufnya jangan misalkan subhanallah kita ubah menjadi Allah subhanallah dan seterusnya dan seterusnya kita ubah dan kita ganti jangan sampai itu terjadi karena diri kita nah itulah salah satu dari adab kita berzikir kepada Allah subhanallah jika sudah ada kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam adabnya ketika kita berzikir jangan sampai kita merubah huruf dan mengganti kalimat daripada lafaz zikir itu itulah adab berzikir yang kedua adab berzikir selanjutnya yaitu yang ketiga mengetahui makna zikir yang kita baca nah ini yang perlu kita perhatikan jadi ketika kita berzikir kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita mesti tahu makna atau arti yang kita baca agar apa agar kita menambah kehusuan ketadaruan kerendahan hati sehingga kita fokus atas apa yang kita baca ketika kita berzikir dan kita mengetahui makna yang kita ucapkan itu makna yang kita baca itu insyaallah dari hasil yang keluar dari kata dan kita mengetahui bahwa itu ada artinya maka itu lebih menghayati lebih meresapi untuk kita lebih khusu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka yang ketiga ini sangat penting kita perhatikan harus tahu makna yang kita baca harus tahu makna yang kita ucapkan agar kita lebih khusu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita berzikir kita lantunkan kalimat-kalimat taibah kalimat-kalimat pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi hati kita tidak sinkron antara lisan dengan hati tidak sinkron nah ini yang tidak sedikit orang melakukannya jadi seperti orang yang mengigau dia ucapkan la ilaha illallah di ucapkan la ilaha illallah di ucapkan subhanallah di ucapkan alhamdulillah di ucapkan Allahu akbar tetapi tidak sinkron dengan hatinya tidak tahu makna sesungguhnya apa yang dibalik makna itu padahal dibalik makna itu ada makna yang sangat luar biasa rasa pengagungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Allah yang menciptakan kita kalau kita betul-betul tahu maknanya itu maka keimanan dan ketakuan kita dan kehusuan kita akan lebih memuncak kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa asidikia tv dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini perhatikan betul ketika kita melakukan suatu zikir apapun kalimatnya apapun lafaznya maka ketahui dululah artinya sehingga kalau kita sudah mengetahui artinya kita sudah mengetahui maknanya maka nanti ketika kita sedang melakukan zikir itu kalau kita sudah mengetahui hatinya maka akan kehusuan akan lebih tinggi kehusuan akan kita dapatkan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi pemirsa asidikia tv yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ini mungkin bukan hanya dalam kita berzikir saja di dalam ibadah-ibadah yang lain insyaallah jika kita mengetahui maknanya yang kita baca itu maka kehusuan insyaallah akan kita dapat dan itu justru akan lebih meresapi kita menghayati apa yang kita baca kalau sudah kita tahu artinya maka akan ada sinkronisasi antara lisan dengan hati akan menyambung sehingga tertuju zikir tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak sedikit diantara kita yang mengucapkan kalimat tawhid kalimat ta'ibah yaitu la ilaha illallah tetapi hatinya kemana-mana dalam kehidupan sehari-harinya mohon maaf dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia lalai tidak mengerjakan solat tapi dia dengan sengaja meninggalkan solat bahkan di bulan puasa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada yang tidak melaksanakan perintah ibadah puasa bulan ramadhan ini na'udzubillah minjalik mudah-mudahan itu tidak terjadi pada diri kita semua amin ya rabbal alamin jadi begitulah kalau kita tidak mengetahui makna kalau kita tidak mengetahui artinya yang kita baca sering kita ucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu maknanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah kalau itu kita pahami kalimat Tauhid ini kita pahami maknanya artinya maka kita tidak akan banyak mengeluh justru kita akan merasa malu merasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita telah difasilitasi hidup di dunia ini semuanya serba ada tinggal kita menjalankannya tinggal kita menikmatinya tetapi kenapa orang tidak bisa memahami itu semua dan bagi kita yang sudah memahami dan mau memahami kalimat zikir ini mudah-mudahan kita diberikan kemudahan kelancaran dan kekuatan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi jangan sampai tidak sinkron antara lisan dengan hati antara yang kita baca itu yaitu la ilaha illallah kalimat ini sangat luar biasa maknanya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia tidak yakin bahwa dia besok akan mendapatkan makan tidak yakin bahwa besok hidupnya akan senang tidak yakin bahwa esok hari akan mendapatkan makanan tidak yakin esok hari dia mendapatkan pekerjaan padahal dia selalu mengucapkan la ilaha illallah nah la ilaha illallah ini adalah palsu tidak sesuai dengan hati karena tidak mengetahui maknanya kalau orang yang sudah mengetahui makna yang dia ucapkan maka dia tidak akan mengeluh sedikit pun justru malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah memberikan apa yang kita inginkan tetapi kita belum maksimal untuk untuk melaksanakan apa yang Allah inginkan jadi orang yang merasa esok hari tidak mendapatkan makanan itu termasuk orang yang sudah menghina Allah subhanahu wa ta'ala mana yang selama ini diucapkan kalimat la ilaha illallah oleh karena itu pemirsa asidikiyah tv dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mulai saat ini mulai detik ini ketika kita membaca kalimat-kalimat yang baik zikir-zikir yang baik maka harus dahulukan kita memahami makna atau artinya sehingga kita lebih khusuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah inilah adab berzikir yang ketiga selanjutnya adab berzikir yang keempat yaitu makan makanan yang halal pemirsa asidikiyah tv dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adab berzikir yang keempat ini kita harus mengetahui juga jangan sampai kita berzikir tetapi makanan konsumsi yang kita konsumsi tidak halal itu menyebabkan zikir kita tidak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikir itu tidak menuaikan ketentraman ketenangan dalam hati kita kalau dalam tubuh kita terkandung makanan makanan yang tidak halal makanan makanan yang haram oleh karena itu sebelum kita melakukan zikir maka perhatikanlah dari mana kita mendapatkan hasil dari manakah kita mendapatkan rizki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pastikan dulu kehalalannya jangan sampai barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita sehingga doa dan zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menuai kehusuan ketentraman bahkan ketenangan di dalam hati kita hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam yang diriwayatkan oleh imam muslim hadisnya cukup panjang bahwa yang artinya saja bahwasannya Rasulullah salallahu alaihi wasalam pernah bersabda dari Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda wahai manusia sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik pula dan sungguh Allah memerintahkan orang-orang mu'min sebagaimana yang telah diperintahkan kepada para Rasul lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai para Rasul makanlah hal-hal yang baik bekerjalah dengan benar sesungguhnya aku mahat tahu apa yang kalian kerjakan dan Allah pun berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 wahai orang yang beriman makanlah hal yang baik yang telah kami berikan pada kalian kemudian Nabi bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan cukup jauh namun sayangnya rambutnya dalam keadaan kusut dan berdebu sambil menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata Ya Rabbi Ya Rabbi Wahai Tuhanku Wahai Tuhanku sedangkan makanannya haram minumannya haram pakaiannya haram dan dia merasa kenyang dari barang yang haram Maka kata Allah bagaimana mungkin doa orang tersebut akan dikabulkan dari hadis ini kita dapat pahami bahwa ada seseorang yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala rambutnya dalam keadaan kusut dan berdebu dia memohon berzikir kepada Allah Ya Rabbi Ya Rabbi tapi makanan yang dimakannya haram pakaian yang dipakainya haram dan dia merasa kenyang merasa nyaman dari barang haram tersebut maka bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan atau menerima doa atau zikirnya tersebut kalau ada barang yang haram pemirsa asidikiyah tv rahimah kumullah oleh karena itu ada berzikir yang keempat ini makanlah makanan yang halal sehingga zikir kita doa kita diterima dan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir mungkin adab berzikir yaitu yang kelima padahal cukup banyak tapi disini akan saya sampaikan lima saja dan ini adalah yang terakhir dalam pembahasan kali ini yang kelima yaitu disunahkan kita menghadap ke arah qiblat dan suci daripada hadas dan najis jadi inilah adab yang kelima adab berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus menghadap ke arah qiblat dan kita bersih dari hadas maupun najis hadirin pemirsa asidik yahdibi yang sama-sama mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya adalah kita melaksanakan dengan menghusukkan hati dan tadaru merendahkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sayyid usman menafsirkan daripada tadaru' disini sebagaimana yang disebutkan dalam al-quran surah al-a'rab ayat 55 berdo'alah berdo'alah memohonlah berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rendah hati dan lemah lembut sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau orang-orang yang melampaui batas pemirsa asidik yahdibi yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang mungkin dapat saya sampaikan adab kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya akan simpulkan bahwa disini saya sampaikan lima adab berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama tidak mengerjakan zikir-zikir yang sunah sedangkan amalan yang wajib belum dikerjakan jadi dahulukan dulu yang wajib sebelum melakukan yang sunah-sunah itu adabnya dan yang kedua adalah jangan mengubah lafaz-lafad atau mengganti huruf daripada zikir tersebut yang ketiga mengetahui makna atau artinya yang zikir kita baca tersebut yang keempat makanlah makanan yang halal dan yang kelima menghadap ke arah kiblat dan suci daripada hadas maupun najis sehingga kita bisa merasakan ketenangan ketentraman di dalam hati agar kita lebih khusul lagi berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk khususnya pribadi saya dan umumnya untuk kita semua kurang lebihnya mohon dimaafkan terima kasih atas segala perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan ataupun kesalahannya yang benar mutlak datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah mutlak dari nafsu dan kebodohan saya sebelum saya akhiri saya ucapkan minal a'idin wal fa'izin mohon maaf lahir dan batin selamat menjalankan ibadah puasa mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal sampai hari ke-17 ini dan selanjutnya mendapatkan kemudahan kelancaran dan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita menggapai ridho'nya dan kita diperkumpulkan nanti di akhirat di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin wal'apuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih